Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Perenungan Matius 18 ayat 21-35, penginjil yang mengajar pengampunan. Setiap orang pasti merasakan kesulitan untuk mengampuni. Ketika disakiti, dilecehkan secara fisik atau verbal, tidak diterima dengan baik dalam keluarga atau di tempat kerja, biasanya orang menjadi marah, kecewa, dan dendam. Perasaan-perasaan ini nantinya menjadi pengalaman pahit dan lahirlah kebencian yang mengakibatkan keinginan untuk mengampuni menjadi sulit. Setiap orang mengendaki sesuatu yang ideal dalam membangun relasi antar pribadi, tetapi selalu terhalang pada kemampuan untuk mewujudkan cinta, kasih yang benar sesuai kehendak Tuhan. Orang tidak sabar dalam menerima dirinya di hadapan Tuhan dan sesama. Matius mengisahkan bahwa pada suatu kesempatan Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai tujuh kalikah? Dalam pengalaman praktis, orang Yahudi boleh mengampuni tiga kali untuk sebuah dosa yang sama. Petrus melanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah cukup kalau mengampuni tujuh kali? Barangkali ia beranggapan bahwa angka tujuh itu angka sempurna. Dari sikapnya, ia juga menunjukkan sikap murah hati dalam mengampuni supaya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus tentang rekonsiliasi. Matius 5 ayat 23 sampai 25, bab 6 ayat 12 ayat 14 dan 15. Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau tidak atas perkataan Petrus. Beliau menjawab, bukan hanya tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Ekspresi Tuhan Yesus ini untuk menunjukkan jumlah angka yang tidak terbatas, bukan angka secara matematis. Artinya, pengampunan kepada saudara-saudara yang berdosa kepada kita itu tanpa batas, seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam teks Matius dipakai ungkapan Antropos Basileus. Artinya, manusia yang berkedudukan sebagai raja dan juga raja tetap manusiawi. Memang boleh dimengerti bahwa ungkapan ini mencerminkan gaya bahasa semid dan manusia di situ berarti seorang, tidak penting siapa. Bagaimanapun juga tidak ditonjolkan bahwa tokoh yang bersangkutan itu orang manusia seperti orang lain, sesama walaupun beda kedudukannya. Untuk memperjelas perkataannya, Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang belas kasih yang diterima dari Tuhan dan diteruskan kepada semua orang. Hak raja surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hamba, katakanlah hamba pertama memiliki hutang 10.000 talenta. Satu talenta nilainya antara 6.000 hingga 10.000 dinar. Dan satu dinar ialah upah buruh harian sehari. Maka 10.000 talenta itu jumlah yang amat besar. Makin beruntung orang makin diharapkan dapat menyelami keadaan orang yang sedang bernasib malang. Karena ia tidak mampu melunasinya, maka raja menyuruh untuk menjual dia beserta anak dan istrinya untuk membayar hutang. Ia bersujur dan memohon kesabaran raja, maka raja pun berbelas kasih dan membibaskannya. Namun ketika ia berjumpa dengan seorang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia mencekik dan menuntut agar orang tersebut segera membayar hutangnya. Hamba pertama diminta untuk bersabar oleh hamba kedua, tetapi hamba pertama ini hanya punya satu kata, segera bayar hutangmu 100 dinar. Akibatnya adalah yang tadinya sudah mendapat belas kasih sang raja itu, harus kembali mendapat hukuman sampai membayar hutangnya. Kisah Injil ini membicarakan kehidupan kita setiap hari. Pengalaman menunjukkan bahwa kita selalu mengalami kesulitan dalam membangun relasi dengan sesama. Terkadang kesabaran pribadi itu sungguh-sungguh diuji dan ternyata kita gagal karena tidak sabar dengan diri sendiri, apalagi berabadah berhadapan dengan musuh atau orang yang menyakiti kita. Tuhan Yesus memang menunjukkan contoh yang tepat dalam perumpamaan, tetapi orang-orang tidak menangkap maksud perumpamaan tersebut. Artinya, ndaklah belas kasih dan pengampunan yang diterima dari Tuhan, bobot belas kasih dan pengampunan yang sama juga harus diberikan kepada sesama. Tuhan mengampuni tanpa batas, maka kita pun tidaknya memiliki sikap batin yang yakni mengampuni tanpa batas. Kita juga harus menyadari bahwa telah menerima belas kasih dan pengampunan dari Tuhan, maka panggilan kita adalah meneruskan secara nyata belas kasih dan pengampunan Tuhan kepada sesama. Kiranya injil hari ini memampukan kita untuk mengampuni orang lain tanpa putus, tidak hanya memberikan maaf di bibir, tetapi juga di hati dengan tidak lagi bersungguh-sungguh dan mengunggit-unggit kesalahan orang lain, yang terkadang memunculkan emosi baru dalam hidup kita dan menghambat sukacita dalam hidup. Salam dan doa Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.